Pernangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto Jumat 23 Januari 2015 pagi makin mempertajam aroma perseteruan antara dua institusi penegak hukum tanah air, Polri dan KPK. Bambang dituduh memberi keterangan palsu terkait pelanggaran pemilu kada kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah tahun 2010. Penangkapan mengingatkan kembali pada jejak perseteruan Polri dan KPK sebelumnya, perseteruan cicak versus buaya. Istilah cicak versus buaya berawal dari statement mantan kabar reslim Komjen Susno Duwaji tahun 2008. Saat itu KPK menuduh Susno menerima gratifikasi dari nasabah Bang Senturi. Di cicak buaya jelit satu, Polri menyerang balik KPK dengan menangkap dua pimpinan KPK, Chandra Hamzah dan Bibit Waluyo. Atas tuduhan menerima suap dari Anggoro Wijoyo, tersangka korupsi proyek sistem komunikasi radio terpadu. Atas perintah Presiden SBY, Jaksa Agung saat itu akhirnya menerbitkan surat keputusan penghentian penuntutan untuk Chandra M. Hamzah dan Bibit Waluyo. Juli 2012, perseteruan KPK Polri berlanjut. Pasca penetapan mantan kepala korps lalu lintas Polri, Idian Joko Susilo, sebagai tersangka kasus korupsi proyek simulator ujian SIM. Tak cuma saling rebut kewenangan menyidik kasus korupsi tersebut. 5 Oktober 2012, polisi menangkap salah satu penyidik KPK dari unsul Polri, Komisaris Polisi Novel Baswedan. Salah satu penyidik KPK dalam pengungkapan kasus Joko Susilo tersebut ditangkap karena tuduhan penganiayaan berat saat bertugas menangani pencurian sarang burung walet di Bengkulu tahun 2004. Tuduhan kemudian terbukti hasil rekayasa. Namun cicak versus buaya jelit dua ini kembali ditengahi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Harapan saya agar semua jajaran penegah hukum melakukan sinergi dan kerjasama yang baik dan tidak bersaing secara pada sehat. Dalam bidat khususnya, Presiden SBY saat itu memberikan lima poin penting untuk mengakhiri konflik Polri dan KPK. Sementara Joko Susilo terbukti bersalah dan dibuji 18 tahun. Yang berbeda, jika dicicak versus buaya jelit satu dan dua Presiden SBY jadi wasit, dicicak versus buaya jelit tiga ini justru Presiden Joko Widodo yang dinilai sebagai pemicunya. Pencalonan tunggal Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri oleh Presiden Joko Widodo berbuntut panjang. 13 Januari 2015, KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka suam. Dalam sepekan, serangan terhadap KPK mulai datang bertubi-tubi. Mulai dari bocornya foto mesra mirip Ketua KPK hingga pernyataan terbuka pelaksana tugas sekjen PDIP Hasto Krisianto yang menyudutkan Ketua KPK. Meski Mabes Polri meminta penangkapan Bambang Wijayanto tak dikaitkan dengan polemik cicak versus buaya, masih tertinggal tanya, apakah babak ketiga cicak versus buaya sudah dibuka?